Intro Yang kedua untuk para istri I lanjutnya adalah S S Sabar Para istri Anda harus sabar Ketika suami pulang Dari tempat kerja Dia sampai Jangan terlebih dulu di brondol Dengan berbagai curhatan Keluhan di rumah Cicilan, kreditan Jangan dulu Kalau perlu kita tawari Ayah mau minum Mau makan atau disiapkan Untuk mandi, tawarkan Berikan kenyamanan Bayangkan para istri, suami kita Mungkin ada yang bekerja Bertaruh Antara hidup dan mati Mungkin ada yang bekerja Di lantai sekian yang begitu tinggi Konstruksi misalnya Perjuangan antara hidup dan mati Ada yang bekerja Di tiang listrik Sampai tinggi Dan pertaruhannya Antara hidup dan mati Maka ketika pulang Dia letih Dia lelah Capek Maka berikan Kenyamanan terlebih dulu Sabar Untuk mendengar Apa yang menjadi curahan Apa yang disampaikan Oleh suami kita Betul istri juga punya masalah Nanti ada waktunya Biarkan nyaman dulu Baru nanti ketika ketemu Momen yang pas Kita bisa Sebagai istri Menyampaikan Apa yang menjadi Kelukesah kita I ST Yang ketiga Taat Para istri Sudah sewajarnya Dan sudah sepatutnya Sebagai istri Taat kepada suami Apalagi Pernah ada satu riwayat Menyebutkan Seandainya Boleh sujud Seorang istri Kepada suami Maka Istri akan sujud Kepada suami Tapi sayang Tidak ada Yang dimaksud Sujud kepada suami Tapi maksudnya apa Ini menunjukkan Saking Taatnya Saking taatnya Istri kepada suami Maka Apapun Dilakukan Tapi Ada catatan Nabi berpesan La to'ata Fi ma'siyatillah Tidak ada ketu'atan Dalam rangka Durhaka Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Seorang suami Mengajarkan Maksiat Ketika Seorang suami Mengajarkan Keburukan Tentu ini Tidak boleh Dicontoh Tentu ini Tidak boleh Diikuti Ikutilah Yang baik-baik Dari suami Maka Taatnya Hanya boleh Dalam rangka Taat kepada Allah ta'ala Ini pun Tidak lepas Dari peran suami Kalau Istri ingin Taat Ajarkan dulu Bagaimana Cara Taat Kepada Allah Mestinya Memang tugas Suami Memberikan Pelajaran Manakala Sudah Menjadi Suami Dan Istri Sah Tanya Wahai anda Para suami Bagaimana Cara berwudu Bagaimana Cara Sholat Bagaimana Adab-adaban Dalam Hidupan Sehari-hari Jika Belum Tahu Ajarkan Dan Jika Jika kita Sebagai suami Tidak Bisa Disitulah Pentingnya Ada majelis Taklim Dan Kenapa Banyak Sekali Majelis Taklim Untuk Ibu-ibu Karena Memang Istri Harus Memiliki Banyak Ilmu Dan Istri Kelak Menjadi Ibu Adalah Al-Ummu Madrasatul Ula Ibu Adalah Sekolah Pertama Untuk Anak-anak Maka Harus Banyak Mengetahui Ilmu Nah Selanjutnya R Menjadi Seorang Istri Harus Memiliki Sifat Rahmah Kasih Sayang Kasih Sayang Kepada Suami Kasih Sayang Kepada Anak Sehingga Dalam Mengelola Rumah Tangga Yang Diamanai Oleh Suami Itu Penuh Dengan Kasih Sayang Penuh Juga Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Istri Jangan Galak Galak Kadang Galak Ada Saja Suami Yang Curhat Istri Saya Galak Mungkin Bukan Galak Saudara Mungkin Anda Saja Yang Galak Galak Dengan Istri Anda Tapi Apapun Itu Saya Yakin Ketika Suami Dan Istri Mau Saling Mendengar Berkomunikasi Bermusyawarah Yakin Akan Jadi Keluarga Sakinah Mawadda Wa Rahmat Termasuk Tadi Sebagai Istri Memiliki Sifat Rahmat Dan Rahmat Yang terakhir Istiqomah Tidak 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 Cukup Suami Yang Istiqomah Istri Juga Mesti Istiqomah Sehingga Satu Sama Lain Klop Suami Dan Istri Menjadi Keluarga Pasangan Sakinah Penuh Ketentraman Mawadda Penuh Rasa Cinta Rahmat Penuh Rasa Kasih Sayang Dan Tentunya Adalah Penuh Keberkaan Karena Apa Karena Memang Doa Yang Disampaikan Oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wali Was Sallam Ketika Ada Pernikahan Beliau Mendoakan Barakallahu Laka Semoga Allah Memberkahi Untuk Anda Wabaraka Alaika Dan Semoga Allah Memberkahi Atas Anda Kenapa Disini Ada Pengulangan Barakallahu Laka Wabaraka Alaika Yang Satu Laka Yang Kedua Alaika Karena Laka Maknanya Adalah Berkah Dalam Kondisi Senang Wabaraka Alaikuma Atau Wabaraka Alaika Semoga Allah Memberkai Kamu Dalam Kondisi Sedang Terdapat Problem Rumah Tangga Dan Semoga Allah Menghimpun Anda Berdua Dalam Kebaikan Karena Makna Baraka Adalah Ziyadatul Khair Demikian Kata Imam Ghazali Tambah Tambah Nilai Kebaikan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Kita Semua Anda Yang Telah Berumah Tangga Suami Dan Istri Menjadi Suami Yang Sakinah Mawadah Warahmah Dan Penuh Keberkaan Amin Ya Allah Ya Allah Ya Rabbal Alamin Rabbana Taqbal Minna Inna Kanta Samir Alim Rabbana Hablana Min Azwajina Udriyatina Kurta'ayun Waj'alna Lilmuttaqina Imama Wallahu Al-Muafiq Ila Akum Al-Tariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Muafiq 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 Al-Muafiq